Kurangnya pasokan bantuan makanan di Gaza membuat sebagian warga terpaksa mencari ikan di laut. Hal itu mereka lakukan untuk menghidupi keluarganya. Meski membahayakan nyawa karena akan memicu kemarahan angkatan laut Israel. Seperti yang dilakukan Karon. Ia mencari ikan di laut di wilayah Zawida agar keluarganya bisa menikmati makanan setelah berpuasa selama bulan suci Ramadan ini. Dirinya menambahkan sebelum agresi militer Israel di Gaza, ia dapat mengarungi lautan dengan perahu kecilnya untuk mencari hasil tangkapan yang bagus. Namun saat ini hanya menebarkan jala saja bisa berakibat fatal. Kami memberikan yaitu terpaksa dengan keter gampang jala yang bersih. Sehingga kMmalitab dan kekakab uang ini. Sekarang kita berbincang, betapa ada sebelumnya. Kita akan mencari keren dengannya, dan berbincang untuk menghabisi dirinya. Dan berbincang uangnya dan berbincang, menumpukan dan berbincang. Semua orang yang berhati-hati, semuanya berhati-hati. Semua orang yang berhati-hati, semuanya tidak berhati-hati. Semua orang berhati-hati, semuanya berhati-hati, semuanya berhati-hati, semuanya berhati-hati. Serangan udara dan penembakan Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir jalur Gaza dan telah menewaskan lebih dari 32.800 lebih warga Palestina. Lebih dari 80% dari 2,3 juta penduduk terpaksa mengungsi hingga mengakibatkan krisis kelaparan. Mahkamah Internasional pada Kamis dengan suara bulat memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan efektif untuk menjamin pasokan makanan pokok tanpa penundaan bagi penduduk Palestina di Gaza. Warga di Gaza tengah menghadapi kondisi kehidupan yang semakin buruk serta kelaparan yang semakin meluas.